kenapa banyak korban gitu ya kenapa banyak terjadi korban karena memang tingkat literasi keuangan kita masih sangat rendah kita masih sekitar 51,76% itu tahun 2021 wow sementara kalau Singapura itu sudah sampai 97% Malaysia itu sudah 88% Indonesia masih sekitar 51% itu yang menyebabkan tadi kenapa banyak korban ya gara-gara itu salah satunya gitu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar pemirsa yarsi podcast semuanya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat berjumpa kembali bersama saya Iman Dwi Al Munandar di sesi podcast terbaru kita di hari ini baik teman-teman semuanya sebuah kehormatan bagi kami saat ini telah kedatangan narasumber yang hebat yaitu Bapak Ananta Hagabean apa kabar Bapak Ananta? baik Mas Iman terima kasih sudah diundang ke podcast ya oke Alhamdulillah kami yang beruntung ini bisa kedatangan Bapak di ruangan ini baik Pak Ananta boleh perkenalan dulu Pak dengan teman-teman yang saat ini menyaksikan kita baik terima kasih Mas Iman dan juga para pendengar sekalian perkenalkan saya Ananta Hagabean Nasution oke kebetulan saat ini profesi sebagai dosen manajemen keuangan oke di Universitas Yarsi oke dan termasuk juga mungkin pemerhati lah ya pemerhati bidang keuangan pemerhati di bidang fintech dan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan lah tentunya gitu ya wah luar biasa Pak beruntung sekali kami nih ternyata Bapak dosen di fakultas ekonomi bagian manajemen keuangan Pak ya dan pemerhati tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan manajemen keuangan baik Pak ini bicara tentang masalah keuangan kita saat ini teman-teman semuanya sedang dihadapkan sebuah fenomena tentang keuangan atau tentang manajemen keuangan yaitu orang-orang yang saat ini sedang terlilit oleh hutang pinjaman online mungkin teman-teman di luar sana ada keluarga kerabat bahkan mungkin teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan juga sudah masuk ke dalam lingkaran pinjaman online ini dimana teman-teman semuanya kasus saat ini merebak mereka yang terkena dampak dari pinjaman online bukan hanya si peminjam tetapi juga keluarga dan orang yang tidak dikenal kerabat menjadi imbasnya dari pinjaman online yang dilakukan oleh kita sendiri oleh karena itu saat ini kita akan belajar bersama ya dengan Pak Ananta mungkin boleh diceritakan Pak Ananta pinjaman online itu seperti apa sejak kapan mereka mulai beroperasi dan bagaimana modus-modus mereka dalam menghasut para user-user ini untuk kemudian melakukan pinjaman online baik ini dalam sekali untuk tanyaan ini tapi gak apa-apa kita coba lebih sederhana memang kalau bahasa keuangan lah ya kalau bahasa umumnya memang orang mengatakan pinjol gitu ya oke pinjol kalau bahasa akademisnya sedikit mungkin namanya fintech financial technology oke terus kalau online pinjaman itu dinamakan dengan peer-to-peer lending oke secara porsinya gitu kaedahnya jelas sebenarnya terkait dengan peer-to-peer ini tujuan awalnya memang pengen memberikan kemudahan apalagi untuk usaha-usaha yang memang butuh pendanaan yang dulunya mungkin paradigma nya susah gitu ya paradigma nya susah mengajukan ke bank harus ada kolateral dan lain sebagainya sehingga maraknya teknologi yang berkembang sekarang kalau tadi ditanyakan kapan mulai ya sebenarnya semenjak teknologi sudah mulai marak gitu itu kalau saya lihat dari beberapa data informasi mengatakan itu sekitar tahun 2015-2016 lah saat itu orang sudah mulai banyak menggunakan teknologi ya tentunya di bidang keuangan juga menggunakan juga gitu maka kalau kita lihat pergeseran dulu orang harus ke bank gitu ya harus setor atau harus ngambil duit ke bank kalau sekarang ya ngapain bayar pun udah tinggal pakai handphone gitu makanya seiring dengan kemudahan ini ya pinjaman juga akan mendapatkan kemudahan ya tidak perlu lagi datang ke bank tidak perlu lagi harus menggunakan kolateral tinggal menggunakan KTP kalau bahasanya gitu ya tinggal tentunya ada limitnya itu bisa dapat pinjaman nah itu kalau mulainya kapan gitu nah menyambung lagi kalau pertanyaan yang kedua tentunya memang kemudahan itu membawa fenomena gitu jadi dulu kenapa susah karena memang ada risk apa namanya pengukuran lah ada risiko dari bank itu kan bisa kita ketahui bahwasanya bank itu salah satu institusi paling peduli dengan risiko gitu makanya dia sangat membentengi dirinya gitu betul makanya susah dulu mendapatkan pinjaman nah dengan adanya teknologi sekarang sehingga memang ada kemudahan nah sehingga dengan adanya kemudahan risiko jadi tinggi nah itu kan itu udah hukum alam tuh atau udah hukum keuangan lah ya oke bahasanya high risk high return jadi semakin besar kita pengen mendapatkan kemudahan atau email hasil tentunya ada risiko itu itu kalau kita belajar keuangan itu yang paling pertama adalah prinsip high risk high return oke jadi ketika kita mengharapkan kemudahan jangan lupa ada risiko yang besar ada disitu gitu oke nah ini ada kenyambung nih kenapa betul betul sekarang ada fenomena-fenomena dengan kemudahan itu fenomena banyak orang menggunakan pinjaman sehingga banyak gagal gitu ya gagal bayar iya betul yang memberikan pinjaman juga pasti punya perangkat untuk itu gitu bisa dengan dalih ada bunga yang bunga burbunga atau bunga bajemuk atau dengan menggunakan perangkat apa namanya kalau bahasanya matel-matelnya gitu ya matelang untuk mencari siapa yang memberikan pinjaman itu dia cari supaya dilunasin gitu banyak contohnya ya kalau kita lihat dari ini gitu iya betul betul tapi dasar-dasar mulanya begitu Mas Iman iya sebagai pembuka diskusi kita luar biasa ya Pak iya jadi mereka itu memang betul-betul memanfaatkan karena teknologi mulai booming mereka menjadikan ini sebagai peluang mereka untuk bisa menyebarluaskan apakah ini bagian dari yang dulunya kita sebut rentenir Pak? ya salah satunya gini saya tidak mau menjudge gitu ya Mas Iman ya ya rentenir itu ketika memberikan pinjaman bunga yang tinggi oke ya itu artinya tidak wajar lah gitu ya tapi ada juga beberapa memang teknologi itu digunakan untuk kemudahan saja gitu bukan dalam berkedok ya dengan adanya kemudahan ini memang muncul muncul peminjam atau pemberikan lender-lender lah kalau saya bilang ini ya sebagai orang yang membeli pinjaman itu yang ya mungkin belum punya legalitas belum punya izin betul kalau untuk legalitas kan memang dari OJK ya mereka tidak menggunakan itu dengan menggunakan teknologi masif menggunakan promotion gitu ya sehingga orang tergiur, orang nyangkut dan orang juga literasinya ini sedikit fenomena juga memang kenapa banyak korban gitu ya kenapa banyak terjadi korban karena memang tingkat literasi keuangan kita masih sangat rendah gitu oke kalau sedikit saya kasih data fakta gitu ya ini kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN iya literasi Indonesia itu masih jauh di bawah Malaysia, Thailand dan juga Singapura kalau Singapura mungkin sudah sangat tinggi lah ini literasi secara umum? literasi keuangan literasi keuangan itu artinya gini oke kita memahami ketika tadi saya sudah mengatakan satu prinsip high risk high return itu bagian dari literasi keuangan ketika kita pengen meminjam berarti harus ada konsekuensi di belakangnya itu gitu kan kita harus ada mengembalikan jadi kapan kita bisa meminjam itu juga harus ada modelnya gitu bukan hanya sekedar saya pengen beli sesuatu saya minjam saja lah gitu nampaknya kan sekarang promotion itu mengarah ke situ gitu betul ya kalau kamu mau beli barang ya udah pinjam aja gitu betul kan itu lewat dari prinsip literasi tuh sebenarnya literasi keuangan itu tidak mengatakan begitu ketika kita butuh untuk pengembangan usaha bukan ketika kita butuh untuk yang berleh-leh nanti mungkin saya jelaskan oke nanti terakhirnya kita akan bahas mengenai perencanaan keuangan gitu ya nah Indonesia literasi keuangnya memang sekarang ini walaupun udah mulai agak didorong ya sama pemerintah tapi memang masih sangat jauh oke ya bahkan yang di dalam kampus-kampus atau di dalam ya masyarakat yang sudah banyak akses ke teknologi pun masih sangat kurang artinya teknologi itu bukan digunakan untuk belajar itu malah ya ya mungkin games atau yang lain sebagainya gitu kita masih sekitar 51,76% itu tahun 2021 wow sementara kalau Singapura itu sudah sampai 97% untuk mengenai inklusi keuangan persen apa inklusi keuangan untuk yang Malaysia itu sudah 88 sekian persen gitu Indonesia masih sekitar 51 sekian persen ini data dari tahun 2021 ya 2000 dapat dari Global Financial Index dari World Bank tahun 2021 masih sangat jauh tuh itu yang menyebabkan tadi kenapa banyak korban ya gara-gara itu salah satunya gitu dan menariknya lagi begini Pak bicara tentang literasi berdasarkan data juga yang saya dapat itu kan dari usia mereka yang rata-rata terjebak pinjol itu ada di rentang usia 20 sampai dengan 30 tahun yang dimana kalau kita lihat kan rentang usia ini mereka yang sedang dalam menempuh pendidikan nah kenapa bisa begitu rendah mereka mendapatkan edukasi keuangan begitu kira-kira apa yang terjadi di fenomena gen Z kalau kita bilang betul-betul ya kalau memang saya dapatkan data juga ini menjadi sebuah fenomena juga jadi teknologi kemudahan teknologi itu juga sebenarnya memang ini sebenarnya cukup menarik untuk di research ya iya tidak mendorong orang untuk bisa berliterasi karena kan namanya literasi kadang-kadang orang menganggap apa namanya ya belajar atau susah dan lain sebagainya gitu padahal kan apa namanya itu sangat relevan dengan ya yang sebagai bekal dia juga sebagai generasi muda gitu betul memang kalau saya lihat data itu sekitar tahun 2023 terakhir nih ini kalau saya lihat data dari OJK Mas Iban ini memang usia 19-34 oh ada sekitar 54,06% setengah dari populasi kita lebih lebih dari dari ini yang yang maksudnya pengguna ini ya itu sekitar 54,06% itu per Juli 2023 itu mereka menggunakan dari milenial yang menggunakan jasa pinjaman online jasa peer-to-peer lending ini gitu sekitar 27,1 triliun oke cukup tinggi sekali 27,1 triliun dari total sekitar sekarang udah hampir sekitar 50 sekian triliun untuk penggunaan atau market atau size-nya lah size-nya dari pinjaman online ini besar sekali besar untuk udah sampai 58 sekian kalau per Oktober kemarin gitu Dampak terburuknya sebenarnya apa Pak yang akan akan dialami kalau kita terjebak ini kan sebenarnya kalau minjam kemudian bayarnya lancar ada uang buat cicilan sebenarnya kan aman-aman aja ya yang jadi masalah kan pada saat minjam dia tidak mengukur kadar kemampuannya bahwa dia akan mampu ganti atau tidak nah dampak seriusnya dari pinjaman mereka yang ditagih akhirnya kemudian ditagih-tagih itu apa itu Pak kira-kira? ya ini apa namanya ini yang menjadi salah satu titik balik ya salah satu hal yang mungkin perlu menjadi bahan perhatian ya Mas Siman dampak tentunya pasti ada namanya pemberi pinjaman atau lender ini dia murni berorientasi bisnis kalau saya bikin bunga saya 2% misalnya per bulan nasabah mau atau peminjam mau ya dia fine-fine saja walaupun ada beberapa hal yang mungkin yang bertentangan dengan OJK kalau 2% per bulan itu kan sama saja dengan 24% per tahun gitu oke itu kan suku bunga bank bank saja memang sekitar sekarang 10-12% jadi 10% lebih dari ini ya bahkan ada juga yang lebih dari situ gitu kan ya ketika orang menggunakan jasanya dia ya dia berhak apalagi pasti ada perjanjian pasti ada apa namanya perjanjian lah ya ketika orang dia akan memberikan dana dengan ada perjanjian dan si yang meminjam itu harus mengembalikan kalau tidak ada bunyi-bunyi pasalnya itu pas itu ini kadang-kadang yang kita kadang-kadang lupa juga nggak dibaca nggak peduli nggak dibaca yang penting saya saya mau dapat duitnya saya butuh beli iPhone terbaru misalnya begitu ya saya pinjam saja tapi nggak tahu kemampuan untuk membayar gitu ya ya si instansi yang memberikan pinjam ini pasti menuntut betul dia juga perputarannya harus kencang juga gitu loh dan dia nggak mau tahu ya ya semua bisnis juga akan mengatakan begitu tidak ada yang namanya ya ya kecuali mungkin keluarga kalian tapi kalau bisnis kalau dia udah nggak memberikan pinjaman ya biar harap ada pengembalian gitu nah dampaknya tadi apa kalau kata Mas Siman ya banyak hal tentunya apalagi untuk peminjam-peminjam pemuda yang tadi 54,2 persen itu jiwanya juga belum siap sebenarnya untuk misalnya dia juga nggak punya pemasukan gitu ya pemasukan juga masih mengharapkan dari orang tua misalnya gitu ya kan parah kan artinya apa dampak kalau misalnya dia masih kuliah dia akan menggunakan biaya SPP-nya untuk membayar itu betul terus juga kalau dia masih sekolah juga sama biaya-biaya jajan dan lain sebagainya akhirnya yang harusnya dana yang didapatkan oleh dia untuk yang diberikan orang tuanya untuk kebutuhan sekolahnya dia jadi terbengkalai itu yang pertama apalagi ketika ketika si peminjam ini gagal bayar nih nah itu dia ini ini yang walaupun sudah mulai ya kepolisian dan lain sebagainya dia udah mulai melarang namanya penagih atau kolektor dan dep kolektor dan sebagainya tetapi tetap saja ada ya fenomena-fenomena di lapangan itu memang ada lah yang 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 berlaku tapi kadang-kadang untuk begini kita orang-orang yang muda-muda ini nggak siap juga gitu tapi di ada orang yang menagih mungkin dengan orang yang tidak dia kenal yang mungkin lebih tua ya kan kaget juga atau psikologis juga iya dan dep kolektor ini sekarang udah berkembang juga Pak caranya kalau dulu kan datang secara fisik ya baru-baru saya lihat itu ternyata dep kolektor mainnya online juga nah itu dia nelfon setiap hari betul ya melalui semua cara lah betul sebenarnya pun orang atau lender itu juga realistis saya ngasih pinjaman ya balikin pinjaman saya dong iya kan saya bikin bikin adanya penalti atau adanya denda ya itu kan udah tertulis dalam perjanjian makanya ketika kita minjam pun itu harus membaca dengan benar-benar jangan sampai i sign i don't read misalnya saya menonton itu bisa tidak baca gitu itu parah itu nah sekali lagi teman-teman ya baca 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 betul jangan sampai nggak baca jangan asal tanda tangan doang tuh setiap ada perjanjian termasuk pinjaman ya Pak ya ya nah di luar dari bukan di luar Pak ya ini sebenarnya masih mirip-mirip pinjaman cuma dia itu modelnya piloter Pak yes kan lagi berkembang juga tuh ini juga nih ini sebenarnya baru 2020an ya fenomena covid sebenarnya nih saya bilang mau menyampaikan kenapa fenomena covid karena memang di saat di saat orang terjepit muncul peluang bukan di saat orang terjepit di saat orang memang waktu itu dirumahkan semua kan di saat itu kan memang online shop dan lain sebagi kan berkembang gitu ya dan semuanya pesan dari rumah datang dari rumah dan nah muncul juga nih skema pay later ini ini saya bilang mengatakan tadi awalnya memang pinjol sekarang muncul skema yang kedua adalah pay later BNPL buy now pay later buy now pay later BNPL dan rata-rata apa namanya yang aplikasi online ini yang e-commerce ini juga udah masing-masing udah punya nih gitu bener ya kita tidak menyebutkan e-commerce tapi rata-rata mereka sudah punya kita tidak menyebutkan merek tapi apapun yang teriklan di media sosial itu sudah menggunakan itu semua ini ini fenomena ini banyak sekali memberikan dampak buat ya pertama mungkin dampak untuk orang lebih konsumtif betul itu sebenarnya dari segimanapun sebenarnya ini dari segi Islam dari segi ini juga tidak sesuai artinya ya orang membeli tidak punya duit itu kan sebenarnya fatal secara pasangan gitu karena dengan kemudahan-kemudahan itu orang lihat apalagi kan sekarang handphone semua bisa mengakses e-commerce itu ada menarik kasih harga diskon beli aja gak apa-apa gak punya duit kan bisa pay later bisa nyicil udah ada yang mengatakan nyicil bisa sampai 12 bulan sampai 24 bulan gitu kan sehingga apa ketika tidak mampu bayar juga itu juga jadi masalah juga itu juga jadi masalah walaupun mungkin tidak seperti pinjol tadi gitu ya tapi tindakan konsumtif akan terdorong disini betul tidak mampu membayar juga ya bisa jadi misalnya dia akan menggunakan kartu kredit betul ujungnya apa relatif ke situ juga kartu kredit gak terbayar masalah juga ujung-ujungnya hutang-hutang juga ya Pak ya ujung-ujungnya hutang-hutang juga ini mulai meningkat lagi nih BNPL ini udah mulai meningkat kalau fenomena memang ini tidak hanya di Indonesia mas Iman iya iya saya dari baca literasi yang ada ini biar agak ilmiah dikit oke biar biar semua orang tahu bahwa fenomena ini bukan hanya di Indonesia ya jadi fenomena BNPL itu kalau saya lihat di sini per tahun 2023 iya itu di Amerika sendiri itu sudah 51,6% orang menggunakan penggunaan BNPL ini wow gitu itu dan dan memang kebanyakan juga anak-anak muda juga yang karena kan memang mereka yang rentan dengan teknologi ya yang banyak dengan teknologi dan di Inggris sekalipun juga di sini ini kalau segi datanya itu tahun 2023 menurut data fintech finance news ini juga sudah menjadi metode pembayaran paling populer oke gak lagi sekarang bayar cash sekarang saya pakai BNPL itu ada di Inggris sekitar 17 juta pengguna oke di apa di ini di Inggris nah sama juga di Indonesia nih di Indonesia kalau secara porsinya ini ini data dari OJK mengatakan iya ini per April 2023 mencapai 9,7% atau di atas batas aman harusnya 5% oke harusnya kan batas aman 5% bisa menggunakan ya artinya belum terlalu tinggi lah tapi sekarang udah lebih lebih hampir mencapai 10% luar memang belum semasif yang ada di Amerika dan juga di Inggris tapi ya namanya Indonesia kan karakter kita ketika booming ada kemudahan ya udah pasti akan cepat cepat naik gitu iya gitu jadi itu fenomena yang ada dan ini rata-rata juga sama generasi muda dari 20 sampai 30 tahun yang menggunakan ini oke Pak berhubung kita sekarang sedang ngobrol dengan pakar manajemen keuangan oke kira-kira bagaimana cara pengaturan manajemen keuangan supaya nih kita tidak pinjam dan seandainya pinjam sebenarnya pinjam yang sehat itu seperti apa Pak untuk kita mengedukasi pemirsa yang saat ini menonton oke karena waktunya singkat memang ini mungkin yang saya juga sangat sering gaung-gaungkan saya juga di beberapa penelitian saya dan juga di beberapa pengabdian yang saya gunakan saya selalu menggaungkan ini yang pertama yang harus benar-benar kita pahamin ada namanya needs and wants needs and? needs and wants kita harus tahu mana yang merupakan needs kebutuhan mana yang merupakan wants keinginan ya cuman keinginan kan orang tak terbatas ya betul tapi kebutuhan sebenarnya kan apa kebutuhan-kebutuhan kan sandang pangan dan tersier juga mungkin satu-satu ya kan kalo sudah terperi itu sebenarnya sudah cukup iya tapi wants ini yang sangat-sangat tinggi jadi kalo saya anjurkan yang pertama harus memahami ini jangan kalo saya bilang nanti kalo bilang jangan ga enak ya pahami ini needs and wants oke jadi kalo misalnya pengen membeli atau pengen menggunakan ya memang sesuai kebutuhan saja itu yang pertama nah yang kedua saya juga biasanya selalu mendengungkan ada memahami terkait dengan ada tiga unsur tiga unsur dalam bidang how to make a plan ya in financial kita harus memahami konsep aset atau harta dan juga konsep income dan juga satu lagi adalah konsep spending atau pengeluaran jadi harta jadi jangan bahasanya itu kita harus memahami ada namanya aset atau harta produktif dan juga ada namanya aset tidak produktif oke kalo membeli sesuatu atau kita punya sesuatu usahakan itu memang di arahnya yang produktif banyak contohnya ya contoh ya kalo produktif misalnya ya mungkin yang kalo anak-anak muda surat-surat berharga surat-surat berharga bisa jadi mungkin seperti saham, deposito, terus juga obligasi itu yang ya kalaupun misalnya sekarang emas emas termasuk menjadi komoditi yang artinya kalo kita beli sekarang kita keep itu nilainya ga turun tuh itu namanya produktif oke ya jadi jangan kita beli handphone itu ya turun konsumtif konsumtif kecuali memang yang kita butuhkan jadi kan kadang-kadang anak-anak muda tuh punya handphone sampai tiga ada iPhone, ada Android, ada tabnya lagi ngapain kebanyakan gitu kan kan kecuali memang dia usaha untuk dibilang itu ya betul, kayak desainer ya pak ya kecuali desainer ya silahkan lah memang kebutuhan makanya tadi berhubungan kan itu harus dibedakan betul tuh jadi usahakan kalo saya sarankan ke anak-anak muda sekarang kalo memang punya aset usahakan aset yang produktif oke atau memang memang berapa aset yang dibutuhkan tentunya itu ya oke nanti mereka menjadikan kebutuhan itu buat ngutang nah menurut bapak sendiri nih walaupun sudah tahu nih kebutuhannya ternyata ini apakah harus ngutang solusinya nah balik nanti nih ke bahasanya itu ke spending tadi ya yang kedua tadi mengenai spending ya tentunya tadi dari needs and wants tersebut akan muncul memang kita mau meng-spend kemana termasuknya tadi spendingnya lah spending ke hal-hal yang sifatnya bahasanya itu yang future spending oke kan ada namanya future spending nanti akan saya hubungkan ya ada namanya future spending ada namanya productive spending ini ada tiga kalo spending ada future, ada productive, ada juga konsumtive oke ya kalo tadi future itu ya misalnya kita beli sesuatu itu untuk pendidikan untuk edukasi itu untuk yang dunianya ya atau beli sesuatu yang mungkin atau mengeluarkan sesuatu untuk yang zakat itu untuk yang lebih ke arah artinya future spending untuk masa depan akhir aja di masa depan gitu ya itu future artinya gapapa kita mengeluarkan tapi ini untuk mendukung masa depan kita masa depan kita, pendidikan kita atau karir kita atau pengetahuan itu namanya future kalo yang productive tadi juga kita mengeluarkan sesuatu untuk yang memang nilainya tidak turun itu yang produktif tapi tadi ada yang konsumtive tadi ya tadi sama tuh yang punya sesuatu yang memang nilainya jadi turun-turun jadi bagaimana caranya tadi untuk mendapatkan ini ya memang tadi lihat kemampuan yang ada Mas Iman oke ya apakah dengan salah satu saya tidak mengatakan utang itu jelek nanti karena saya juga dosen keuangan ya ada satu-satu buah di keuangan juga saya mengatakan untuk suatu bisnis lebih baik berhutang maksudnya lebih baik menggunakan utang untuk pendalam karena kita menggunakan namanya ada namanya cost of equity ada namanya cost of debt gitu kalo dari musiki keuangan utang itu satu sisi baik loh Mas Iman oh ini di luar prinsip syariah dan sebagainya gitu tapi artinya kan bisa menggunakan utang yang berupa berupa tapi utang untuk kebutuhan apa dulu ya Pak ya nah exactly jadi kalo utang untuk pengembangan usaha dalam hal tadi kita mendapatkan cost of capital itu satu sisi kita bisa membalanskan tuh kapan saatnya kita menggunakan utang kapan saatnya kita menggunakan equity tapi untuk hal-hal yang sifatnya memang konsumtive nah itu tuh yang sifatnya konsumtive yang sifatnya memang bukan untuk pengembangan usaha nanti kalo tadi saya bilang ini kan karena kita ininya ada juga pengusaha ada juga yang mahasiswa ya betul betul jadi jadi saya tidak mengatakan utang itu jelek gitu ya walaupun ada namanya ya kalo dalam syariah kita mungkin menggunakan utang syariah lah kalo memang pengen pengen lebih mengena gitu tapi saran saya adalah gunakanlah utang itu memang ketika memang dibutuhkan oke dan memang untuk pengembangan usaha dan memang kita tahu kemampuan kita itu penting jangan sampai gunakan utang tadi BNPL itu kita tidak punya duit menggunakan fasilitas apa atau juga menggunakan pinjaman online karena kemudahan-kemudahan dan juga caranya ini tinggal 5 menit doang langsung-langsung set itu kan sebenarnya salah tanda kutip agak menjerat banyak yang ditutup-tutupin betul ditonjolkan kemudahan-kemudahan dengan iklan-iklan gitu jadi saran saya kalo memang tidak perlu menggunakan utang ya gunakanlah memang yang kita punya saat ini betul dan kalo memang tidak butuh ya jangan nah itu poinnya jadi kan berhubungan dengan tadi ya betul-betul dan harus betul mengukur kebutuhannya Pak ya betul kalo gak mampu mengukur kebutuhannya bahaya dan harus hati-hati karena bisa jadi pinjaman kita tadi menjerat kita sendiri betul oke untuk kaum anak muda nih Pak yang mereka para pejuang-pejuang yang memang mendeklarasikan bahwa jangan sampai berhutang dan hati-hati berhutang untuk memerangi para apa namanya pinjol-pinjol online yang ilegal ini ya nah kira-kira menurut Bapak perannya seperti apa nih Pak? ya tentunya anak muda pasti sangat memiliki peran yang besar ya tentunya ya yang pertama memang kita harus mendorong supaya anak muda ini benar-benar berliterasi oke benar-benar paham terkait dengan ya walaupun jurusannya apapun lah ya saya tidak mengatakan Pak itu kan untuk jurusan orang ekonomi manajemen itu semua harus paham namanya keuangan kan kita butuh duit betul kebutuhan dasar kita ya Pak betul kebutuhan dasar kita jadi apapun backgroundnya apapun pendidikannya ilmu terkait dengan literasi ini penting ya jadi itu yang pertama jadi saya sarankan pelajari jangan sampai kita terjebak oke kita orang yang paling mudah memahami teknologi tapi kita juga orang yang terkena dampak juga lebih mudah makanya kita harus berliterasi banyak pahami pelajari dulu jangan sampai menggunakan sesuatu yang memang kita tidak paham ya setuju saya Pak dan menarik sekali kalau kita teruskan tentunya ini akan terus berlanjut karena seru banget membahas masalah keuangan karena seperti yang kita ketahui bahwa keuangan merupakan kebutuhan mendasar kita setiap orang apapun jurusan dan profesinya pasti menjadikan uang sebagai salah satu komponen dalam aktivitasnya oleh karena itu teman-teman terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Ananta sudah bersedia sharing terhadap kaum muda semoga teman-teman kaum muda bisa lebih efektif lagi dalam mengatur keuangannya bedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan dan pastikan ketika teman-teman ingin memutuskan untuk berhutang sudah melalui pertimbangan yang matang terima kasih sekali lagi Pak kami ucapkan dan terima kasih kepada teman-teman yang terus menyaksikan konten-konten pada Yarsi Podcast ini nantikan konten-konten berikutnya terima kasih sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik